Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan dadan di channelnya GayaFone Nah di video kali ini, kalian jangan tertipu dengan video covernya Ya dari jauh, memang seperti Joy-Con Nintendo Switch Ini adalah joystick Bluetooth Syitech 7007X Nah sebelum review dan setup main game dengan joystick ini Kita cek terlebih dahulu apa saja yang ada dalam paket penjualannya Nah disini sudah ada boxnya, dominan warna gelap Disini tertulis Bluetooth Game Controller Di pojok kiri ada nama brandnya Syitech Dengan versi STK7007X Di bawah ini juga sedikit spesifikasi dari gamepad atau joysticknya Support Android minimal versi 3.2 Support iOS versi 10 ke atas Lalu kompatibel sama Android TV Media Box Dan sistem Windows Oke balik ke belakang Nah yang saya pilih ini warna merah biru ya Karena biar lebih beda, bosan kalau hitam terus Disini juga regang gamepad maksimal sampai 16 cm Ya akira-kira sih seukuran gadget layar 6.5 in Kapasitas baterainya 300 mAh Dan juga teknologi Bluetoothnya sudah versi 4.0 Harusnya sih gak delay pas main game Oke langsung kita buka saja Oh ya jadi lupa Gamepad atau joystick ini saya beli sekitar Rp310.000 di Lazada Sellernya sendiri dari Cina langsung Kira-kira sih sekitar 10 harian barang sampai ke rumah Wow ini dia gamepadnya Cakep nih Sekilas packingnya cukup aman ya Dapet kabel data micro USB berwarna hitam Lalu gamepadnya sendiri Ini lebih modis ya Dibanding yang warna hitamnya Bagian tengahnya ini ditempel di plat logam Jadi cakep Nah warna merahnya ini ternyata lebih ke warna orange muda ya Beda dengan warna merah Joy-Con Oke kita simpan dulu Dan yang terakhir ada buku manualnya Sudah pakai bahasa Inggris ya Yup habis Ya ini dia isi dari dalam box penjualan Syitech 7007X Dari desain dan warnanya gaya font suka banget Meski warna kurang original sedikit nyontek dari Joy-Con Tapi so far bikin gamepad ini lebih modis Di bagian pegangan tangan Diberikan tekstur hingga lebih ngegrip dan galicin Nah bagian ini agak lebih panjang dari biasanya Hingga gegaman lebih enak dan gak bikin pegel Di bagian atas ada tombol bumper R1-L1 dan R2-R2 Agak aneh dengan tulisannya yang terbalik Di sisi lainnya ada lubang charger dan LED Lanjut ke bagian depan Di sini tombol-tombol gamepad agak mirip dengan Joy-Con Nintendo Terutama pada bentuk bagian analog sticknya Nah khusus bagian tengah dikasih plat logam Yang mungkin bisa bantu ponsel jadi adem Lalu bagian sisi dalamnya ini Diberikan karet agar ponsel diam di posisinya dan gak licin Lalu di atasnya ada LED notifikasi untuk mode Joystick Nah secara mekanikal tombol ini benar-benar empuk Kliki pas banget buat main game dengan ritme cepat Hanya saja untuk bagian analog agak kerasa kaku Nah saat ini saya coba tes dulu untuk sensitivitas dan respon gamepadnya Kalian tinggal teken home dan X Lalu cek pengaturan bluetooth pada ponsel Tinggal pairing dengan Syitech 7007X Nah prosesnya ini sangat cepat Untuk hasil tesnya sih Sementara ini belum menemukan delay atau lag Respon tombol terlihat normal Nah kalau ngelihat hasil dari stick analognya Di sini nampak jelek sekali sensornya Terlihat tidak rata dan cenderung loncat Nah bagaimana dengan Verforma saat main game? Di sini GaiaFont sedikit mau share tutorial Cara mudah bermain game dengan gamepad Cara pertama yang paling gampang Install aplikasi Bimboon Cool Games atau Gamepad Games Ini sejenis aplikasi memberikan info beberapa game Yang langsung support pakai joystick Seperti game Asphalt 8 Implosion Dead Effect 2 Spider-Man dan lain-lain Nah pas main game sih Ga kerasa ada delay antara koneksi joystick sama ponsel Hanya saja untuk stick analognya agak kaku Terutama analog yang bagian kanan Jika kurang seru dengan game yang tersedia Bisa pakai cara kedua Nah yang ini game yang kamu inginkan Bisa dimainkan pakai gamepad dengan aplikasi pembantu Atau aplikasi Keymapper Di sini saya coba dengan aplikasi Octopus Di sini saya akan coba pakai game Samurai Kalian buka terlebih dahulu aplikasi Octopus Lalu tambahkan game nya Nah ini buka game nya lewat Octopus Ya mungkin agak menjengkelkan untuk versi gratis ini Banyak iklannya Nah setelah game jalan Tinggal klik icon Octopus Dan tambahkan kuncinya Di sini ada analog dan lain-lain Kalian bisa atur sendiri Ya terlihat ya main game nya lancar sekali Nah ini Honkai Impact 3 Nah kekurangan Octopus versi terbaru kali ini Tidak support dengan beberapa game yang terkoneksi Dengan ID Google Play Seperti PES 2019 PUBG Asphalt 9 Darkness Rises dan lain-lain Karena sering timbul error Nah Octopus ini berjalan seolah-olah Kalian pertama kali memainkan game tersebut Jadi settingan dimulai dari awal Nah cara ketiga Kalau merasa kurang puas Dengan keterbatasan game Android yang support gamepad Kali ini kita coba main game-game konsol lainnya Dengan bantuan emulator Nah sebelum mulai just info buat kalian Gaia Phone hanya memberikan edukasi Sering penggunaan gamepad dan emulator Untuk ROM game pada video ini Bisa kalian cari di website yang menyediakan lisensinya Nah saat ini Gaia Phone coba main game PS1 Dengan bantuan emulator Classic Boy Kalian bisa setting terlebih dahulu Mapping controller yang akan digunakan Ya lumayan ya Nostalgia dulu sejenak Selanjutnya game PSP Saya coba pakai emulator PPSSPP Disini terlebih dahulu Atur kunci atau mapping key controllernya Gampang banget ya Hanya klik bagian key Lalu pencet tombol di joystick Nah saat main game Naruto ini Tidak menemukan delay atau lag Kalau menurut Gaia Phone sih Udah cukup bagus saat main game Dengan ritme yang agak cepat Nah untuk daya tahan baterainya Gamepad atau joystick ini Mampu bertahan kurang lebih 8 jam Untuk proses chargingnya cukup cepat Hanya sekitar 1 jam saja Di pengunjung video Gaia Phone simpulkan Untuk urusan desain dan tampilan Gamepad ini cakep abis Ya memang lebih modis Enak digenggam Dan tombolnya empuk banget Hanya saja untuk bagian stick analog Agak kurang puas Sensor dan gerakan analognya kurang oke Plus pas main game Gak bisa pakai headset atau sambil ngecas Kalau lubang charger dan lubang jack audio Berada di sisi atas bawah poncel Sekian review dari Gaia Phone Jika kalian suka videonya Klik like dan share juga ke teman-teman kalian Subscribe channelnya Gaia Phone Dan follow akun sosial medianya Untuk dapetin info video terbaru nanti Dadah undur pamit Wassalam Outro Neighbor time sug States uckles Terima